Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School Dan di video kali ini, gue bakalan bermain gameplay baru yang namanya adalah New Era Light of Dell Dan akhirnya di gameplay udah rilis di Play Store Indonesia Untuk full size-nya itu cukup ringan, sekitaran 3GB guys ya Dan untuk spesifikasi dari handphone kalian itu cukup lumayan ringan sih guys ya Sekitaran Snapdragon tipe 400, Mediatek tipe 400, atau nggak Helio P44 Ya itu masih bisa lancar untuk kalian mainin gameplay-nya coy Nah kalian tinggal coba aja, dan by the way, ini gue main di handphone gue Yang mungkin kalau menurut gue sih ini cukup kentang juga ya Gue pengen main di versi PC, cuman gue pengen coba dulu di versi Android-nya Apakah masih lancar atau tidak Dan pas coba gue mainin, ternyata masih lancar juga coy Wah, 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 luar biasa Ini gameplay tipenya adalah MMORPG ya Oke, I'm sorry banget dan gue baru bahas sekarang Ini udah rilis dari kemarin-kemarin Dan ada beberapa juga yang bakalan gue bahas Terutama untuk kode rhythm-nya, oke Untuk kode rhythm-nya lumayan banyak Udah gue catatin semuanya Jadi kalau misalnya nanti gue bahas Kalian tulis aja ya Barangkali ada yang lupa ataupun apa Dan kita bakal coba lihat dulu Nah disini untuk server-nya gue masuk di New Era yang 11 ya Untuk server-nya tidak terlalu banyak Jadi nggak sampai sekitaran 100 Tidak sampai sekitaran 90 server Tidak guys ya Jadi ini server-nya itu ya mentok-mentok sampai 11 doang Walaupun ini gameplay ya udah dari kemarin-kemarin guys ya Biasanya Kalau gue main gameplay MMORPG Yang mungkin kalau menurut gue sih ya biasa-biasa aja guys ya Ibaratnya itu dari developer yang mungkin ya gue nggak tau banget Ya kayak, apa ya Yo games guys ya Itu kan server-nya pasti beranaknya banyak banget ya Bisa sampai 100 Bisa sampai 200 Dan untuk level-nya juga bisa sampai 500-an Dan untuk gameplay yang satu ini itu tidak seperti itu ya Oke Kita bakal coba langsung masuk aja ke gameplay-nya langsung Nah jadi untuk kelas-nya Kalau nggak salah ada banyak ya Jadi nanti kalian tinggal coba pilih aja Dan gue bakal coba lihat dulu Apakah gue langsung masuk ke gameplay-nya Atau gue harus coba cek lagi Ataupun bisa milih kelas lagi Ya itu juga idodo juga ya Oke kita bakal coba lihat dulu aja Oke dan disini ternyata gue langsung masuk ke gameplay-nya guys ya Oke tidak melihat dari si kelasnya Oke Untuk kelasnya Indinya kalian tinggal coba cek aja Disitu nanti bakalan ada yang tipenya itu adalah swordman Supporter juga ada Assassin juga ada Mage juga ada Terus juga yang tipenya itu tanker ya Itu juga ada guys Gue agak lupa namanya paladin ya Indinya itu ada coy Kalian tinggal cek aja Bang untuk Kelas yang paling OP itu apa bang? Oke Yang paling OP itu ada dua Yaitu Mage dan juga Assassin Guys ya Dimana untuk kedua karakter yang satu ini Adalah Full DPS Ataupun DPS tinggi Jadi kalau misalnya kalian pengen cari DPS tinggi Kalian tinggal pake aja Untuk yang Mage dan juga Assassin Guys ya Oke I'm sorry banget ya Gue nggak bisa lihat guys ya Untuk dari sini kelasnya Tapi idodo juga Gue bakal coba masuk ke setting dulu Nah ini untuk grafisnya Kita bakal coba lihat dulu Di settingan gambar Nah ini gue udah masuk ke Hike Ya kalian bisa lihat aja Ini bener-bener lancar banget guys Padahal untuk Device dari handphone gue Itu cuma Snapdragon Tipe 430 ya Jadi bener-bener masih lancar juga Nice good baby Nah Ini untuk fiturnya Kalau menurut gue sih Bakalan lebih banyak Ketika kalian udah menaikkan level Dari karakternya Guys ya Contohnya seperti ini Nah nanti ketika kalian udah naikin levelnya Kayak gini Bakalan ada beberapa fitur Tuh kan Abis-abis aja guys ya Ada Adventure Book Ada Double Talent Ada Ranked Ada Missy Guild Ada Fishing Ada Pasangan guys ya Nah ini untuk levelnya Sekitaran 29 ya Oke Dan untuk max levelnya Mungkin sampai 100 ya Gak mungkin sampai Lebih dari 100 sih Kalau menurut gue Soalnya ini Untuk menaikkan level selanjutnya aja Ya mungkin bisa Gimana banget ya Agak susah juga guys ya Kalau menurut gue Untuk level dari 10 Sampai 20 Atau 30 Itu ya masih easy banget Untuk kalian selesaikan Dan misalnya Kalian sehari bisa sampai 30 level Ya itu udah bagus banget Tapi nanti ke depan Itu bakalan lebih susah lagi guys ya Dan jangan lupa Kalian selesaikan juga Untuk event-event yang ada disini Kayak Road of Hero Guys ya Ataupun ya kayak gini guys ya Ini bisa kalian naikin Untuk dari segi tingkat Promosinya juga ya Ataupun ya mungkin Tingkatan kayak Kelasnya juga ya Oke Kalau misalnya kalian dapat Pangkat apa Ada Guard Ada Talent Ada Elite Ada Genius ya Nah disini sudah ada Keterangannya juga coy Oke Kita bakal coba cek dulu Nah disini ada fitur Spektakuler Untuk fitur yang satu ini Nanti kalian bakal bisa Dapetin hadiah Kalau misalnya kalian udah Naikin level Ataupun kalian selesaikan Dari segi event-event ya guys Dan ini untuk spiritnya Nah fiturnya itu seperti ini guys ya Ini spirit bakal ngebantu Untuk farming Ataupun battle Dan disini juga ada Padnya juga ya Ataupun Ride-nya juga Jadi padnya ini bisa kalian gunakan Nanti buat jalan-jalan coy Nah Kayak gitu Nah ini Nah ini Gue dapetin pad gajah Itu kalau gak salah gratis Jadi buat kalian yang mungkin Sudah prior register Ataupun kalian sudah download gameplaynya Nah ini kalian bakal bisa dapetin Secara gratis Kalian tinggal cek aja disini Nah biasanya nanti ada ya Gue agak lupa Nah ini dia guys ya Jadi kalian bakal bisa dapetin Gajah Nah ini untuk prior register 2M 2M mungkin 2 jutaan ya Oke gak apa-apa Kita bakal coba langsung Ngelem aja Nah untuk battle-nya Seperti apa Kita bakal coba cek dulu Di mana ya guys Di adventure ke Oh iya di adventure Dan gue bakal coba Battlenya disini guys ya Star Mark Legend aja Oke Ini bisa gue battle Oke ini bisa masuk Ini ada Aries Ini ada Oh ini perolehan Oke ini juga Gue gak bisa masuk Jadi gue harus masuk kesini dulu ya Oke kita bakal coba masuk dulu Untuk battlenya itu Seperti apa ya Untuk dari segi layarnya Kalian bisa ubah Ke 3G Atau enggak ke 2,5 dimensi ya Oke kita bakal coba langsung aja Jadi battlenya ini bisa kalian auto Nah kalau misalkan kalian pengen battle auto Disitu ada hosting ya Jadi hosting itu fiturnya Buat kalian battle auto Sumpah ini enak banget Gue gak bohong guys tuh Langsung berhasil Oke ulang lagi Kita bakal coba ulang lagi guys Enak banget tuh Skillnya padahal gue baru 3 ya Karena ya gue baru pertama kali main Dan gue belum selesaikan Untuk quest-questnya yang ada disini Bam Dan ini bisa muter kayak Balmon coy Tuh enak banget Gue pakenya swordman ya Ini ya Keren banget sih sumpah Gue suka banget sama kelas yang satu ini Oke Kita bakal coba keluar aja Jadi seperti itu guys Untuk skillnya Dan ini bisa kalian main secara auto Ataupun manual Tapi kalau misalnya kalian pvp Ataupun battle war guild Lebih baik kalian mainnya adalah manual Biar lebih aman dan lebih gampang aja Oke Dan kita bakal coba cek dulu aja Nah disini ada fitur guild Dan untuk fitur guildnya Bang apakah disitu ada orang indonya Ada Oke Nah disini ada 2 untuk guildnya Gue baru nemu 2 sih Seinget gue Gue baru nemu 2 ya Kita bakal coba cek dulu Yang pertama adalah guild dari Royal Clack Dan yang selanjutnya adalah guild dari PDIP Ya ampun ini I'm sorry I'm sorry Gue gak bilang apa-apa guys Pokoknya ini adalah guild partai coy Serem juga Oke Untuk code readingnya itu mudah banget Kalian masuk aja di profile Yang ini Nah terus disini ada fitur yang namanya adalah Penukaran paket Kalian masuk aja Nah ini dia Jadi kita bakal coba langsung buka dulu ya Untuk code readingnya Yang pertama adalah Cosen Cosen Terus angka 1 Ya ini expirednya itu Tanggal 31 Bulan 5 Jadi ya masih lumayan lama banget Jadi kalau misalnya kalian udah download dari sekarang Terus kalian ambil code readingnya Itu masih nyampe ya Kita bakal coba tukar dulu Dan oke Ini code keynya Invalid Entah dulu guys Apakah harus kecil semua Atau memang ini udah expired Ya I do juga ya Oke kita bakal coba tukar dulu aja Oh bisa Oh nice Bentar dulu Langsung kah Apa hurufnya emang harus kecil semua sih Oke kita bakal coba lanjut lagi Selanjutnya adalah open Terus 0 5 18 Oke kayak gini guys ya Kita bakal coba langsung aja Oke Oh jadi harus besar semua Wah 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 Ini kayaknya hurufnya harus menyesuaikan guys Yang gak boleh salah sih Nah kayak gini ya Hurufnya besar Open Nah iya bener Besar tuh Bisa tuh 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 Dapet keuntungan ya Oke langsung dapet hadiahnya ternyata Oke Nah ini untuk selanjutnya adalah Die Jadi kalian nanti hurufnya ada yang kecil Ada yang gede Gak mesti coy Oke kalau misalnya kalian salah huruf aja Itu gak bakal bisa terbuka ya Selanjutnya Die 1 01 Maksud gue ya Oke kita bakal coba tukar lagi Dan ini gue dapet item juga Oke lanjut lagi Dan ini tetap sama Die Cuma kalian ganti aja 202 Oke Langsung aja tukar lagi Dan dapet item juga Dapet Bean Crystal Oh Nice good Lanjut lagi Tinggal ganti angka lagi 303 Guys ya Oke langsung tukar lagi aja Dan dapet lagi untuk itemnya Bean Crystal lagi Oke Lanjut lagi Ini sampai 505 ya Jadi 404 Langsung tukar aja Dan dapetin itemnya juga Oke berhasil Lanjut lagi Ini yang terakhir adalah 505 Oke Nah kita bakal coba langsung tukar aja Dan ini juga berhasil Soi Oke selanjutnya adalah New Era ya Oke New Tidak dulu guys Bentar dulu Ini gue langsung Tulis aja ya New Terus Era Kayak gini guys ya Oke kita bakal coba langsung aja Tukar Dan dapet itemnya Oke dapet Spirit Poof ya Poof atau Boof Tadi Kayaknya Poof sih Oke kita lanjut aja Lanjut lagi adalah L Terus O nya kecil guys ya T nya gede Oke kayak gini Terus Nomor Nomornya Kalau gak salah N nya itu gede juga ya Terus kosong Bukan kosong ya Ini O ya O terus kasih angka 1 Oke Kayak gini ya guys ya Apakah bisa Oh bisa Nice Good baby Dan ini yang terakhir Untuk kode rhythmnya Jadi untuk kode rhythm yang terakhir Adalah Del Del Ya D nya juga gede Ya D nya ya Terus 7 7 guys Oke kayak gini guys ya Kita coba tukar Dan apakah berhasil Dan berhasil Jual Dapat item Unleaded Broken Treasure Oke Ini apa guys Apakah buat gacha Oke Dan itu untuk kode rhythmnya ya Oke Jadi ya Cuman segitu aja Oke kita akan coba cek lagi Untuk yang spirit Katanya ini bisa gacha ya Bentar dulu guys Oh ini bisa masukin telur Oh Ada telurnya Bentar dulu Kalau gak salah Ada gacha Tapi dimana ya Oh disini Recruit Mercenary Oh ini dia guys Saya akan bisa gacha coy Oke kita mau coba gacha dulu Nah Kok gak ada keterangannya Gue dapet apa Oke Kita coba liat ya Oh my god Oh my god Oke dapet Bruno Kok gak ada gambarnya sih Oke Dapet Epsilon Oh Epsilonnya ternyata cowok guys Disini guys Gue gacha sekali langsung dapet ya Untuk ya mercenarinya ya Mungkin itu aja untuk video kali ini Semoga kalian suka Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa kasih like Comment yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk video gameplay yang satu ini Kalau misalnya gue ada salah kata Ataupun yang lain Mohon maaf banget Kalau misalnya kalian ada tambahan Kalian tinggal komen aja di kolom komentar Seperti biasa See you next time Sampai jumpa Bye-bye Yeay Bye-bye 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 Bye-bye